Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti. Masuk ke dalilnya dulu. Meskipun nanti untuk yang hadis ada beda-beda pandangan tentang kehujahannya. Kalau tentang Quran mungkin ada yang beda pandangan tentang tafsirnya. Misalnya kalau yang Al-Quran itu surat Al-Ma'idah ayat 15. Di ayat ini ditegaskan datang dua hal untuk nuntun kita. Yang pertama Nur maksudnya Nabi Muhammad. Dan yang kedua Kitab. Itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut sebagai Nur, sebagai cahaya. Yang kedua ini ada hadis. Rawahunya Bukhari. Aku sudah jadi Nabi sementara Adam itu masih ada di antara Ruh dan Jasab. Berarti kan sebelumnya Nabi Adam. Yang ketiga ada hadis. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang artinya begini. Saya langsung baca artinya. Ini hadis dari Jabir. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang awal sesuatu. Apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabi yika. Nurnya nabimu. Kemudian menjadikan nur itu beredar berputar dengan kudratnya sesuai kehendaknya Allah. Dan saat itu belum ada waktu, belum ada laukil mahfud, walakolam, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya hadis ini. Ini juga kontroversi ada yang membantah, ada yang membenarkan. Dari sisi sanat.